Halo Bun, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya, Miss Bub Tentunya di Hidap Perembuk Kali ini Miss Bub bakalan bikin sambal teri terasi Campur kacang panjang Nah, itu sederhana Tapi rasanya mantap Bahannya apa aja? Ini ada 100 gram teri Yang segini Atau kira-kira 1 on Kalau nggak tahu 100 gram Lalu kemudian Kacang panjang 5 julur ya Yang panjang-panjang Secukupnya terasi Ini terasinya pakai khas cerbon 1 buah tomat buah yang besar 4 siung bawang merah Kemudian 5 cabai yang besar 6 cabai rawit 7 siung bawang putih Garam dan micin Kita iris-iris dulu Kecil-kecil semua bahan untuk sambalnya Terima kasih telah menonton! nah kalau udah siap seperti ini langkah kedua kita goreng dulu terinya terinya kita goreng dulu ya kacangnya kita juga goreng tapi enggak terlalu matang sedikit asal ayu aja sih biar biar apa digoreng supaya biar enggak bau soalnya kan kalau kacang mentah itu dia cepet bau ke sambelnya jadi sayang makanya saya goreng kalau memang mau sekali makan aja mentah juga bisa sama kita goreng dulu terinya terinya udah dicuci ya ini dicuci ini biasanya meletus-lepus oke yang selanjutnya kita goreng bahan-bahan untuk sambalnya kemudian nah ini hasilnya yang ini udah digoreng terinya udah digoreng ini pun juga udah digoreng langsung aku taruh sini kemudian kita langsung kasih uyah atau garam lalu micin enggak pakai micin juga bisa pakai masako tapi kalau pakai masako kurang enak dan tak ketinggalan baunya yang sangat khas ini terasi ini terasinya udah digoreng kemudian langsung kita haluskan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati mantap kita campur lagi terinya istimewa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati